kalo misalkan mama ada di depan aku pengen banget bilang mama aku sayang banget sama mama sayang banget kalo gue butuh ibu, ibu gue tuh selalu denger ya gitu dari dulu tuh mau ada masalah apapun tuh selalu amazing kayak single mother yang yang jadi kayak tulang pengung keluarganya sendiri gitu loh sekarang malah aku jatohnya kayak banyak nyesel ya kayak kemana aja ya gue dari dulu gitu loh karena kebetulan ibu kandung aku tuh udah gak ada dari aku kecil jadi memang tumbuh kembangnya aku sampe detik ini tuh aku didampingin sama ibu Reza jadi so far definisi ibu untuk aku itu tempat berkelup kesah sih karena gue yang satu-satunya jadi kan gue gapunya adek gapunya kakak jadi semuanya kayak nyokap gue saya terbuka itu belum pernah ada yang paling berkesan karena gue tuh kayak LDR sama nyokap gue tuh 7 tahun terus baru tahun ini kayak barengan lagi sampe tidur dirumah tuh selalu barengan gitu aaah bete kok nangis sih karena cuma ibu cuma orang tua yang gak ngejudge kita disaat dunia mungkin orang-orang jahat sama kita ya cuma orang tua kita yang tetep ngebela kita baik buruknya kita biasanya tuh kalo misalnya sama ibu tuh ya biasanya tuh nonton ibu tuh suka banget nonton film terus kita juga sering dengerin musik tapi sayangnya setiap kali denger musik terus aku mulai nyanyi nyanyi asal gitu pasti langsung langsung dibenerin gitu langsungnya kayak engga kamu nyanyi harus kayak gini pitchnya gak bener gini-gini asal kayak oh my god gue becanda yang ngandung gue 9 bulan yang bawa gue kemana-mana nyokap emang bokap gue pun selalu bilang kasih sayang terbesar seorang ibu tuh lebih dari seorang bapak dia bilang kan untuk sementara waktu kayak ada 10 tahun mungkin ikut kakek dan nenek di kampung gitu jadi kayak jenjang waktunya tuh emang lama untuk gak ketemu ayah dan ibu gitu halapan-halapan nyokap tuh buat gue banyak kayak gue dapet pekerjaan yang settle penghasilan yang settle juga terus ya pokoknya mau ngelakuin itu semua sebelum kesempatan itu berakhir sepuluh lama wee sedih hehehe hehehe sedih sih yeay so good, i cried hiii kaya misalnya apa yang aal nyanyiin dan sampein itu apa yang gua rasa irai sebagai tempat gitu ke ibu ya gua belom bisa bahagiain nyokap gua dan ini tertuang di ref gitu loh kaya izinkan aku bahagiakanmu dulu gitu kan walau jalannya berli ku emang bener gitu loh entah kenapa kaya apapun situasinya kondisinya kalo ada mama tuh kaya lebih tenang aja gitu kok gua rasa kaya lagunya tuh kaya hidup gue banget gitu yang menurut aku paling sedih itu yang apa yang ibu jangan iya ibu jangan kau beranjak dulu iya ibu jangan kau beranjak dulu gua gabisa balas budi dengan apapun ke nyokap gue kaya mungkin gift termahal aja kaya menurut gue itu gabisa ngebayarin apa ee usaha dan jiripan nyokap gue buat bikin gue tuh sampe sekarang ini itu kata buat ibu she is my everything amazing semoga ini bisa ee didengerin bareng mama juga gak sih down terus disitu kerasa banget gimana ibu ngejagain aku sih maksudnya ibu kaya langsung bener bener masih semua yang pernah dipeluk ibu tau gimana rasanya dipeluk ibu yang bener bener kayaknya penuh kasih sayang banget amazing lagu pertama mengenal cinta ini adalah lagu pertama yang saya buat yang bener bener cukup sentimental dan emosional karena saya adalah orang yang cukup susah untuk menyatakan perasaan terhadap orang tua khususnya mama saya jadi saya tumpahkan semua perasaan saya di dalam lirik dan notasi ini dan pada saat proses penulisan lagu ini cukup membuat saya berurai air mata semoga tidak di hari ibu saja lagu ini bisa mewakili perasaan teman-teman yang sedang rindu terhadap ibunya ataupun ingin menyatakan perasaan sayang terhadap ibunya saya belum pernah mendengar kata-kata yang paling romantis di kisah hidup saya selain mama saya berkata sehat-sehat terus ya nak jangan lupa sholat